Halo? Halo? Podcast Network Asia Otak kita tidak bisa membuat keputusan yang tepat ketika dalam kondisi stres. Dalam kondisi tersebut, kita sulit berpikir dengan jernih. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Siku Tubuhku. Kali ini, saya akan membahas bagaimana kita bisa tetap tenang ketika dalam kondisi yang stres. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Daniel Levitin yang berjudul How to Stay Calm When You Know You Will Be Stresed dan Diolah Dari Berbagai Sumber. Ketika berada dalam stres, kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Faktanya, otak kita telah berevolusi selama ribuan tahun untuk mengeluarkan hormon kortisol dalam situasi yang stres. Hormon ini menghambat kita dalam berpikir secara rasional dan penuh logika. Tapi di sisi lain, dapat membantu kita untuk bertahan hidup dan terhindar dari bahaya. Mungkin ini alasannya kenapa kita membuat keputusan yang buruk saat berada dalam situasi yang stres. Pikiran kita menjadi keruh. Namun ada latihan yang menarik. Bagaimana kalau kita berpikir pre-mortem? Dalam segala hal, kita mungkin saja menemui kegagalan. Nah, kita bisa mulai mengidentifikasikan kegagalan apa yang mungkin muncul di masa depan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Beberapa tahun yang lalu, Daniel membobol rumahnya sendiri. Saat itu, dia baru saja pulang tengah malam dalam kondisi musim salju yang sangat dingin setelah mengunjungi temannya di kota yang lain. Ketika sampai di rumah, Daniel baru sadar kalau kuncinya tertinggal di meja makan rumahnya. Jadi, dia mulai berkeliling dan mencoba setiap pintu dan jendela, tapi semuanya terkunci rapat. Ada opsi lain untuk memanggil tukang kunci. Cuma kondisinya saat itu tengah malam dan butuh waktu bagi tukang itu untuk datang. Daniel juga tidak bisa kembali ke rumah temannya untuk menginap. Karena keesokan harinya, dia harus pergi ke Eropa dengan penerbangan pagi hari dengan membawa paspor dan koper yang masih ada di rumah. Dalam kondisi yang putus asa, Daniel lalu mengambil batu dan memecahkan kaca jendela yang berada di ruang bawah tanah miliknya. Setelah membersihkan pecahan kaca, dia lalu merangkak masuk ke dalam rumah, menutup jendela yang bolong dengan sebuah papan. Sambil berpikir, ketika perjalanan ke bandara, Daniel bisa menelpon kontraktornya untuk memperbaiki jendela tersebut. Tentu saja hal ini memakan biaya, tapi sepertinya tidak lebih mahal daripada harus memanggil tukang kunci di tengah malam. Dalam kondisi stres, otak kita melepas hormon kortisol. Jadi, hormon kortisol berperan dalam pengaruhi respon tubuh terhadap stres, baik secara fisiologis maupun psikologis. Detak jantungmu meningkat, tapi di sisi lain kamu tidak bisa berpikir dengan jernih. Keesokan harinya, Daniel bangun dalam kondisi kurang tidur. Khawatir karena jendelanya yang bolong, kepikiran harus menelpon kontraktor, cuaca yang sangat dingin, hingga pertemuannya di Eropa. Semua hal ini membuat dirinya dalam keadaan stres. Hingga pada saat dirinya berada di counter check-in, Daniel baru sadar kalau paspornya masih tertinggal di rumah. Dia pun lalu buru-buru pulang dan kembali ke bandara. Beruntungnya, Daniel tidak ketinggalan pesawat. Tapi, kursi yang awalnya dipesan sudah diberikan kepada penumpang lain. Jadi, dia mendapat kursi yang baru dekat toilet yang tidak bisa dimundurkan dalam penerbangan 8 jam ke Eropa tanpa tidur. Semua kejadian tersebut membuat dirinya berpikir. Apakah ada yang bisa dilakukan dengan lebih baik? Apakah dia bisa membuat sebuah sistem untuk mencegah kejadian buruk? Atau apabila kejadian, maka dia bisa meminimalisir resikonya sehingga tidak menjadi bencana yang besar. Ada sebuah latihan yang menarik dinamakan premortem thinking. Ini merupakan kebalikan dari postmortem. Misalnya di dunia kedokteran, postmortem digunakan oleh para ahli kedokteran untuk mengetahui apa penyebab kematian pasien. Premortem biasanya digunakan dalam dunia bisnis di awal sebuah proyek untuk mengidentifikasikan resiko apa saja yang bisa membuat proyek itu gagal. Misalnya dalam sebuah sesi latihan. Sebuah proyek gagal ketika CEO-nya mengundurkan diri atau proyek itu gagal ketika pemerintah merubah kebijakannya. Nah, dari situ kita jadi bisa punya rencana untuk menghindarinya atau apabila kejadian, kita bisa meminimalisir kegagalannya. Pola pikir ini juga bisa kamu terapkan saat membuat pilihan yang besar. Dalam hidup, pasti ada saatnya ketika kita harus membuat sebuah keputusan besar, entah soal kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Jangan buat keputusan ini saat kamu dalam keadaan stres. Kenapa? Di momen itu, kamu tidak bisa berpikir jernih dan mungkin saja di kemudian hari kamu bisa menyesali pilihan yang kamu ambil. Tips lain adalah ketika di rumah, tentukan tempat yang benar untuk barang yang mudah hilang. Mungkin hal ini kelihatannya normal, tapi cara ini sebenarnya didorong oleh penelitian berdasarkan memori spasial kita bekerja. Ada bagian dalam otak yang diberi nama hipocampus, yang telah berevolusi ribuan tahun untuk terus melacak lokasi barang yang penting. Misalnya di zaman dulu, lokasi sumur, lokasi untuk memancing ikan, lokasi untuk memetik buah, lokasi musuh, dan sebagainya. Hipocampus ini tidak hanya ada pada manusia, tapi juga ada pada hewan. Sebuah riset pernah memotong indera penciuman dari tupai, tapi tupai tersebut masih bisa menemukan kacang. Tupai tidak menggunakan penciumannya, tapi menggunakan hipocampus dan ini merupakan cara otak menemukan sesuatu. Namun hipocampus baru bisa berjalan efektif pada benda yang tidak berpindah-pindah. Inilah alasan kenapa kita seringkali kehilangan kunci mobil, kacamata, atau paspor. Solusinya, kita harus punya tempat khusus untuk setiap barang yang penting buat kamu. Misalnya gantungan kunci di dekat pintu untuk menaruh semua kunci yang penting, atau tempat khusus untuk menaruh paspor, dan sebagainya. Jadi, setiap kali kita butuh barang tersebut, kita tahu kemana harus mencarinya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, dalam kondisi stres, kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Dalam kondisi stres, otak kita melepas hormon kortisol. Jadi, hormon kortisol berperan dalam pengaruhi respon tubuh terhadap stres, baik secara fisiologis maupun psikologis. Detak jantungmu meningkat, tapi di sisi lain kamu tidak bisa berpikir dengan jernih. Kedua, metode premortem thinking. Premortem biasanya digunakan dalam dunia bisnis di awal sebuah proyek untuk mengidentifikasikan resiko apa saja yang bisa membuat proyek itu gagal. Misalnya dalam sebuah latihan, sebuah proyek gagal ketika CEO-nya mengundurkan diri, atau proyek itu gagal ketika pemerintah merubah kebijakannya. Nah, dari situ kita jadi bisa punya rencana untuk menghindarinya. Atau apabila kejadian, kita bisa meminimalisir kegagalannya. Ketiga, menyimpan barang penting di tempatnya. Menjadi orang yang rapi itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah kita bisa lebih mudah menemukan barang yang penting. Kita tiba-tiba saja kesulitan mencari barang yang penting padahal kondisinya lagi mendesak. Nah, dengan menaruh barang tersebut di tempatnya, maka kita bisa mencegah hal ini. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Terima kasih.